Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton! Saya dulu sebagai pemain band, pemain bass, dan semenjak pandemi ini parah banget. Manggung gak ada, jadi membantu istri, makeup artis, tapi saya sebagian henna. Rasa gengsi sih harus dibuang jauh-jauh gitu. Saya gak ada rasa gengsi sama sekali. Yang penting halal dan buat keluarga juga. Saya dulu sebagai pemain band, pemain bass, dan semenjak pandemi ini parah banget. Manggung gak ada, jadi membantu istri, makeup artis, tapi saya sebagian henna. Dulu sebenarnya saya pemain band, saya pegang bass, band saya, momonon. Tapi semenjak pandemi ini parah banget, manggung gak ada, apalagi keluar kota, dalam kota gak ada. Jadi saya diskusi dah sama istri, saya bisa gambar nih, bisa gambar. Ya udah kamu henna aja, kata istri. Ya udah saya henna tuh disitu. Nah awal mula disitu, saya ngikut istri. Sejak istri makeup artis, saya langsung sih ikut. Waktu tahun 2019, waktu pandemi juga saya ikut terus, ya gak ada manggung kan. Jadi ikut terus saya bantuin istri. Saya sebenarnya awal mulanya ngelukis henna itu otodidak. Belajar dari temen, lihat-lihat YouTube. Saya ada basic ngelukis sketch sih, sketch wajah. Suami saya tapi gak makeup. Awal-awalnya hanya menghenna pengantin perempuan. Terus lama-kelamaan akhirnya mulai belajar makeup, ngebantu saya makeupin pengantin laki-laki. Kalau saya sih sebenarnya kan mulain dari 2019. Pas pandemi itu emang baru banget mulain. Jadi saya gak ngalamin tuh pas sebelum pandemi rame atau pas pandemi sepi. Jadi emang kita beranjak tuh pas dari 2019 akhir ke 2000 baru mulain usaha, ternyata ada pandemi. Ada yang ngeledek. Kok lu bisa henna sih? Gue baru tahu. Baru bener dah udah ledekannya tapi saya dianggap ya itu mah bercanda. Cuma mereka juga salut buat ya gimbal, bisa henna, bisa kemana-mana. Rasa gengsi sih harus dibuang jauh-jauh gitu. Saya gak ada rasa gengsi sama sekali. Yang penting halal dan buat keluarga juga. Hei kawan-kawan, saat pandemi ini kita tidak boleh gengsi. Keluarkan kreativitasmu, dapat penghasilan dan berani berubah. Terima kasih sudah menonton!